Izinkan kami menyampaikan beberapa hal maksud dan tujuan kami datang kembali Pertama, kami ucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga besar dari calon pesan kami Yaitu keluarga Bapak, Kusma dan Ibu, istianah yang telah menyambut kami begitu hangat Begitu penuh penghormatan Dan mudah-mudahan sambutan ini insya Allah mengawali selatu rahim kita Sehingga insya Allah menjadi keluarga besar Amin, Ya Rabbal, Amin Yang kedua Izinkan kami juga Pada hari ini, hari yang ditunggu-tunggu oleh anak kami Saudara Muhammad Ibn Prasio Putra kesayangan dari sahabat kami, Bapak Triyono Iaitu ingin melaksanakan hijab kabul Maka tujuan dari kami datang kembali Wahai keluarga besar dari calon pesan kami Kami ingin menyerahkan sepenuhnya Seikhlasnya ananda kami Yaitu Saudara Muhammad Ibn Prasio Untuk dinikahkan dengan perempuan atau wanita Pilihannya putri kesayangan dari Bapak, Kusma dan Ibu Istianah Mudah-mudahan Bapak dan Ibu Sudi kiranya Ikhlas kiranya menerimanya Amin, Ya Rabbal, Amin Itu harapan kami Kemudian selanjutnya Kami warga besar Bapak Triyono Membawa bawaan atau cina ramata Atau seserahan Mohon kiranya warga besar Bapak Husno Menerima dengan sepenuh hati dan ikhlas Kalau dilihat kemewahan Jauh dari mewah Tapi yakinlah Inilah tanda cinta kasih kami Untuk warga besar dari calon pesan kami Kemudian selanjutnya Kami warga besar dari Bapak Triyono Datang ke Maripa Jauh-jauh dari ada Tampun Selatan Tampun Utara Yaitu Desa Karang Satria Dan ada dari Jakarta Kiranya datang kedatangan kami Kurang Perkenan dan ada hal yang kurang pas Menurut agar cihada disini Maka mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya Barangkali itu dari kami Mohon dimaafkan bila ada kata yang kurang pas Kami akhiri dengan bantun Main layangan Di pinggir kali Cakep Kita ulang Pak ya Main layangan Di pinggir kali Cakep Layangan yang good Di rumah Pak Ali Cakep Kami datang membawa bujang kami Semoga keakhirannya Direkstui Amin Ya Rabbah Alhamdulillah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye